Tuh day kita bakalan bikin Gabin Tape Tapi kalian tau gak sih asal usul nama biskuit Gabin? Gak tau bu guru Makannya jangan blow on Hehehe jangan deh Jayang Jadi pada zaman dahulu kan gak? Zaman sebelum lu lahir nih Nama biskuit Gabin itu berasal dari kata cabin Ini karena kue cabin sering dijadikan snack Untuk para penumpang kapal di dalam kabin Karena dulu gak ada obat peredam mabuk laut Biskuit Gabin ini dijadiin penawar mabuk laut Karena rasa asin dari biskuit ini Nah karena sering kesering menyebutnya Jadi dipanggil Gabin deh Wididi Tumben lu bok Tau tauan sejarah beginian Ya tau lah kan gua baca Nih gua udah punya resep Gabin Tape nya Resep dari beb-beb gue nih yang diada disama rinda Bebe Bale lu Orang barusan kreatif yang ngasihin Shhh Diem lu Berikut nih bahan-bahannya untuk membuat Gabin Tape ala jeplang jeplung Stand by camera ya Jepret Yang pertama Ambil Tape singkongnya Tuang susu kental manis Terus kita bajak-bajak sampe ini Tape alus jadi adonan Takkanu 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 Cempurin gula pasirnya Kedalam adonan tape tadi Udah capek gua Aduk-aduk rata Lalu tambahkan air Dia aduk kembali sampe tangan terasa nyeri Lanjut Kita masak deh si adonan tape ini sampe mengental dan stekturnya kayak slime Tekstur Ya maksudnya itu tekstur Takkanu saatnya kita mulai mengisi kekosongan jiwa raga si Gabin ini Ambil biskuit Gabin terus isi deh dengan adonan tape yang tadi kita buat Kalo udah tutupin deh Si isi satunya pake si biskuit Aha Kalah lu po Gabin tape aja ada isinya Masa hati lu kagak Lampe mu lampe mu Step terakhir nih po Step yang terakhir Kita masukin Gabin tape tadi ke dalam minyak monos Goreng Gabin tape tadi dengan api sedang Terus kita matengin deh ampe dia mapan Mapan? Zu 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 Editor Tolong nih Maiknya si poapa miut aja Nah ini dia nih cemilan manis Yang manisnya gak di awal dong Cocok banget nih buat ibu ibu buat jadi snack arisen Mirip sandwich ya po Gua cobain ah Endolita Enak kan? Makan yang pantengin terus ceplung-ceplung Tinggal ceplung sana Ceplung sini Gampang banget Shhh Karena sekarang gua lagi gabut Gua mau bikin ini nih Shhh Jangan kasih tau si Mbo ya! Tinggal ceplung-ceplung, ceplung sana, ceplung sini, gampang banget! Shhh! Jangan bilang- bilang si Mbo ya! Enak banget ya, ya kagak kerja! Filmnya bagus juga ya, Pok! Hmm... Bagus apaan? Dari tadi cuma lihat padang rumput doang gua! Hmm... Tepat lagi! Bener-bener lu ya! Jantung gua nih mau cobot nih! Ya maaf, Pok! Tapi lu merusul lu, Pok! Lihat tuh popcornnya! Gak bisa dimakan lagi! Ganti rugi ya! Nih, gua ada jagung nih! Makan aja tuh mentah-betah! Jahat banget lu, Pok! Ya udah, jagungnya dimasak aja! Bikin popcorn mah bosen ya! Bikin asinan jagung bakar aja gimana! Menarik tuh, Pok! Hajar dah yuk! Udah, kita kemon yuk! Asyap! Hai! Jangan lupa cuci tangan dulu ya! Sebelum asang! Asahi, Pok! Asyap! Asyap! Ini untuk beberapa Nah kita siapin nih Bumbu bumbunya lu dihalusin Pakai blender aja, biar tangan gua tetep cantik Masukin datu cabai merah keriting Cabai merah besar Ebi Halusin datu Segini dong kok bahan yang dihalusin kok Tumben Biasanya segala-gala suka heboh Bahan heboh Makeup juga heboh Nyindir aja loh Kali ini gue mau bikin masakan yang simple Sederhana kayak gue Iya 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 Entah namu Sekarang kita bikin kuah asinannya dulu ya Masak 600 mili air Cemplungnya datu Bumbu halus yang tadi Tambahin datu 6 sendok makan gula pasir Sejumput garam Sama 2 sendok cuka Biar mengkut Hmm pok nanya dong Cuka cuka apa yang so sweet Hmm cuka apa Salah Cuka yang so sweet adalah Cuka sama kamu Dih gak jelas lu Mending lu gombalin tuh Wah asinan aja loh Nah kalo kuah Nah kalo kuah Kuah apa ya Oke stop Udah manteng nih Siapin bahan yang lain aja udah Nyok Nah pak Anu sekarang kita bakar jagungnya Di atas api ya Kalo kagak ada api lombon Yang gampang-gampang aja bakar dari kompor Pokoknya rasa asinannya harus ada rasa-rasa bosong Mantep dah Hmm pok Mau nanya dong Apa Api api apa yang paling berbahaya Semua api mah bahaya kalo gak hati-hati mah Salah Api yang bahaya adalah api cemburu Soalnya bahaya untuk mental dan hati kita pok Bodong banget Fokus kagak lu bakar jagungnya Gak usah macem-macem dulu ya Asyik Nah entah kan lu Abis dibakar Jagungnya disisir aja ya bu-ibu Jadi kayak gini nih Biar makin seger Buat isian kita tambahin timun Kayak dimana tuh pok potongannya Bebas Ngacak aja Oh ngacak Oke Wai Agak begitu juga kali suep Tetep Harus cantik dong potongnya Iya pok Dikatnya bebas Siap-siap kita plating ya Masukin dah tuh potongan timunnya Cemplungin jagung pipil yang udah dibakar Terus tuangin dah kuah asinannya Cantik ya asinannya Biar makin sempurna nih Kita kasih topi gajang tanah goreng Dan tambahin dah tuh kerupuknya Kerupuk-kerupuk apa ya Tetep deh Aduh Udah enek Ini dia Asinan jagung bakar Alat cemplung-ceplung Kita icip yuk pok Yuk Barang-barang kita hajar Aduh Gusti Endolita Bang-bang gulita banget Seger banget ini Aduh Gusti Ada aroma gosong dari jagungnya Bikin semangat Makin semangat masak nih Kalau kayak gini nih Soalnya Jemplung-jemblung Jemplung sana Jemplung sini Jampang banget Jalan-jalan ke Zenopati Eh cakep Punahnya lewat Sunday Market Ngapain po? Tuh deh kita memasak Ebi Jadi otak-otak low budget Idi Dah cocok lukan po Masuk ke PJ Gas ken po Gas ken Kita melibir Nah ini dia nih bintangnya Ebi Kumalasari Itu Barbie Itu Barbie po Wih terjangkau ya po Bahan-bahannya Yoi Tak ada ikan Ebi pun jadi Cus Cekrek-cekrek belasannya sekarang Lanjut Entah kan lu Jemplungin air Ebi yang udah disangrai Tepung tapioka Bawang putih Bawang putih Tuh sisa perasaanku padanya Ya kayak punya air Ya kayak punya air Lupa po Jom lo sedari janin Diem aja deh udah Berisik lo Kayak kaleng sarden Entah kan lu Terigu Terigu telur Baking soda Ame daun bawang Cek Lu adon dan lu Sampe kalis Nyuruh-nyuruh mulu lu Kayak mandornya bang mandra Emang mandra punya mandor Lah ada Entah kan lu Pilih-pilih adonan Sampe bentuknya Mirip otak-otak Abang Joko Abang Joko Sampai lagi po Itu Tukang otak-otak Langganan rapater Yee So tau lu po Yee Emang iye Tips merebus otak-otak Masukin dulu nih Dua sendok makan Minyak ke dalam air rebusan Biar otak-otaknya Enggak ganjen Nempel-nempel terus Minyak goreng ya bu-ibu Jangan minyak telon Rebus sampe ngambang Engkap Etakanu Goreng pempenya Otak-otak Junet Hadeuh Besok-besok lu gua ganti aja dah Amas chap Junet Anjay Gua nih produser po Maaf-maaf ya po Abisan mirip Otak-otak sama pempenya Etakanu Goreng deh Sampe kulitnya eksotis Bu Uuuuuh Udah cocok dah lo po Cocok jadi cep kan gua Jadi kang otak-otak Ha 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 Eh say lo Krak wali Jangan lupa dipratekin ya bu-ibu Jemblong 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 sana Jemblong sini Gampang banget Tahu di bawah Jemblong kemana Ih bagus Hubungan kita Woy mau Woy Bukan tahu Ya maaf po Gini nih Kalo nyanyi tapi laper Oh lu laper Nah Pas banget nih Lu mau ngomong soal tahu Nyok Kita bikin tahu Mini Pok Bahannya dua doang nih Ya iya mah Karena berdua Lebih baik Ya Pok Ini minyak udah gue ceburin ke air panas nih Pok Bagus Nah sambil nunggu dia ngapung-ngapung Menanti kepastian Kita buat adonan lainnya Baik Pok Ini gue ceplokin telurnya ke wajah Pok Eh ke wadah ya Pok Pinter Abis itu Lu masukin dah tuh Bubuk bawang putihnya Tapi jangan lupa Lu masukin juga tuh Wortel Sama daun bawang juga Tambahin lada Garam Terus kocok-kocok deh Sampai mereka Emek Ya mpok Dikira emang masuk angin Ah elah lu Nih Mienya udah megar tuh Saatnya kita pisahkan Mie dari air Setelah itu Mari kita putuskan Mie pake gunting Udah deh mpok Si Mie udah putus hubungan Ya udah Lu jodohin deh tuh Mie sama adonan telur Yang tadi udah kita kocok Udah kayak anak asanti Pok Jodohku Maunya ku Dirimu Mpok Kasian nih Tahunya sedih dicuekin Oh tau Aku tuh padamu Belek tau Agar terbelah dua Tapi Jangan sampai-sampai putus Karena diputusin itu Syakil Mpok Masak Jangan curhat Eh iya iya Gua mpil lupa Lanjut Nah entah kan lu Isi tahunya bisa kita keluar ini sedikit Dan kita ganti dengan mie yang tadi Yang udah berjodoh dengan adonan telur Nih po Nih po Gua isi Kayak dia yang selalu mengisi pikiranku Hah Bisa aja lu Bang Bang Entah kan lu Panaskan minyak di atas wajan Kayak bu Tuti tuh Manasin Marni Karena si bu RT Beli mobil baru Ya itu mah lu aja kali yang panas Emang iya Terus letakkan lu Lu angkat tuh Kalo udah berubah warna Dalam hitungan ketiga Satu Dua Anglama Sikap Aduh Kereniusnya Emang udah paling jago dah Gua mah Kalo soal masak-masak Udah cocok nih Jadi calon mantu idaman Roy Martin Yeay Bodoh aman Ini mah Karena emang mudah bikinnya Tinggal cemplang-cembang Jemplung Jemplung sana Jemplung zini Gampang banget